Pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 Di perairan Kepulauan Seribu, tim gabungan Basarnas TNI Polri terus melakukan pencarian korban Di sisi lain pihak Jasara Harja pun turut serta secara aktif Melakukan pendataan terhadap para korban dan awak kabin pesawat Sriwijaya RSJ 182 Seperti pantauan tim liputan di rumah duka salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 Rion Yogatama Warga Lubuklinggau di Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 Petugas Jasara Harja yang datang ke rumah duka Dimana dalam kunjungan ini petugas Jasara Harja melakukan pendataan Serta memastikan kebenaran tempat tinggal korban beserta keluarga korban Sementara itu terkait pendataan keluarga korban penumpang pesawat Sriwijaya RSJ 182 Nantinya pihak Jasara Harja akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris Kita memberikan hubungan kepada pihak keluarga dalam melewati proses yang sedang berlangsung di Basarnas Jadi kami disini hanya sebagai pendataan Pendataan mengenai salah satu penumpang Penumpang atas nama Rion Memang benar warga Lubuklinggau Jadi kami disini berkunjung dari Jasara Harja Palembang Untuk melihat kondisi memang benar Salah satu penumpang Sriwijaya Air yang mengalami hilang kontak adalah warga dari Lubuklinggau Tim Liputan Sriwijaya TV